Madura United menjadi tim yang paling ditunggu kiprahnya di kutaran kedua BRI Liga 1 2021-2022. Beberapa pemain ternama berhasil didatangkan pada bursa transfer tengah musim ini, Greg Wokolo, Beto Goncalves, dan Renan Silva merupakan tiga di antara pemain ternama yang diboyong oleh Madura United untuk menjalani kutaran kedua BRI Liga 1 2021-2022. Selain itu, masih ada beberapa pemain yang bisa membuat kedalaman skuad menjadi lebih baik. PSM Makassar akan menjadi ujian pertama bagi Madura United, kedua tim berhadapan di Stadion Kompiang Sudana, Denpasar, Sabtu, Delapan, Satu per 2022. Ini menjadi kesempatan bagi Madura United untuk memperbaiki posisi mereka dalam klasemen BRI Liga 1, mengingat mereka masih ada di peringkat ke-10. Bukan bermaksud memandang PSM sebelah mata, tapi Juku Eja memang dalam tren negatif karena tidak pernah menang dalam tujuh laga terakhirnya. Bola.com melihat ada potensi tiga pemain baru Madura United yang bisa menjadi fungsi permainan dalam pertandingan ini. Ketiganya bisa membuat Liga depan lebih tajam ketimbang putaran pertama BRI Liga 1. Siapa saja mereka, meski sudah berusia 41 tahun, ketajaman Beto belum lintur. Dia baru menggondol gelar top skor Liga 2 dengan 11 gol. Kemungkinan besar dia akan menjadi striker utama Madura United saat menghadapi PSM Makassar. Meski tidak secepat dulu, Beto masih memiliki skill dan penempatan posisi yang bagus. Segudang pengalaman juga membuatnya disegani pemain belakang lawan. Pada tengah musim ini, Beto menggantikan peran Rafael Silva yang kembali ke klub lamanya, Barito puterak. Seperti biasa, penyerang naturalisasi itu berani menargetkan 2 digit gol, artinya minimal 10 gol. Biasanya target ini dilontarkan pada awal musim, tapi kali ini dia mengucapkannya di pertengahan musim. Pastinya Beto memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dia yakin karena Madura United diperkuat banyak pemain bagus pada putaran ke-2 BRI Liga 1 ini. Itu bisa membuat kerjanya di lini depan menjadi lebih mudah, karena suplai bola yang didapatnya akan lebih banyak.